Jangan pakai handset kok. Dengar nggak, sayang? Malah hilang. Sudah belum? Kenapa, sayang? Aku mau cerita, Miss. Cerita tentang apa? Jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri ya, karena Miss Yuni lagi live. Saya tidak ingin setelah viral kami tak terima. Sudah tahu ya, kenapa, sayang? Ada apa? Tentang keluarga, Miss. Kenapa keluarga mu, Do? Aku masih di sini sudah menghilang dua tahun dari keluarga ku, Miss. Kamu menghilang dari keluarga mu selama dua tahun? Lah kok kamu berani muncul di tempat Miss Yuni? Aku ingin minta solusi, Miss, bagaimana aku bisa berdamai dengan hatiku. Kenapa kamu, Dayam? Aku Ceritanya gini, Miss, dari awal itu kan, aku Ibu sama bapakku itu ya ya di Indonesia ya seperti itulah. Nah, bapakku itu sakit, Miss. Selama sakit itu ibuku tuh mulai sama bapakku. Itu lumayan, Miss. Oke. Ya, ya bapakku tuh sakit. Keadaan sakit itu tuh ibuku tuh gak pernah ngurusin gitu. Mau bapakku makan apa. Itu gak diurusin. Terus? Ibuku tuh kenal dengan laki-laki lain gitu loh Miss. Intinya selingkuh gitu. Habis itu ibu bapakku tuh meninggal. Meninggal sebelum ada satu bulan, ibuku menikah lagi dengan orang itu Miss. Oke, terima kasih. Aku sakit nih. Berarti Miss ini pernah cerita nih, maaf saya potong ya sayang ya. Ada mbaknya itu, waktu itu benci banget sama ibunya, karena ayahnya meninggal gak dikasih tahu, tapi giliran menikah anaknya dikasih tahu. Sakitnya seperti yang kamu rasakan, seperti ini ya, Doya. Sakit banget, kecewa banget gitu. Aku sakit nih, bapakku gak ada yang sakit. Kan gitu gak diurusin. Ditinggal selingkuh. Sampai bapakku tuh melihat sakit, sampai meninggal. Oke. Akhirnya kamu menghilang dari keluarga. Tidak bisa. Aku tuh aku lihat. Aku bilang umur itu gak iso samoyonan. Aku kini Miss. Jadi, maaf. Kamu saat ini sedikit membenci ibu. Kamu kecewa dengan ibu. Aku sangat kecewa. Kamu ngerasa hancur. Aku. Ya, bisa. Aku buka dengan mikir. Salah. Karena anak membenci ibu. Bukan ibu. Ya, maaf. Bikanya. Tiba-tiba mengganti api anda. Salah, Do. Bagaimanapun buka tidak boleh membenci ibu. Karena itu kan kesalahan ibu. Tapi bukan berarti kamu harus membencinya. Karena ibumu yang melahirkanmu. Ibumu yang menggendongmu. Ibumu yang membesarkanmu. Masalah dosa kan urusan ibumu sama Tuhan. Kamu sebagai anak tidak berhak untuk menghakiminya. Benar gak? Dan ayahmu meninggal itu bukan karena ibumu selingkuh atau apapun. Karena memang sudah takdirnya ayahmu meninggal di hari itu. Jadi gak ada hubungannya dengan ibumu. Walaupun ibumu tidak bersama laki-laki lain. Jika Tuhan sudah izinkan, bapakmu juga akan pergi kok. Ngerti gak, saya? Makanya itu kasihan, bapakmu. Sebentar, Do. Sebentar. Sebentar, do. Bukan. Dia meninggal bukan karena kecewa. Dia meninggal karena sudah waktunya, sayang. Gak ada. Gak ada. Bukan. Apakah kamu gak lebih kasihan kalau ayahmu, bapakmu sakit lebih lama lagi? Malah dia semakin menderita. Tuhan masih sayang sama bapakmu. Makanya bapakmu dipanggil. Karena tidak mengizinkan bapakmu merasakan sakit yang lebih lama. Perkara sakit hati sama ibumu, itu urusan bapakmu sama ibumu lain kali. Kamu tidak berhak menghakimi ibumu, sayang. Takutnya nih, kamu begitu membenci ibumu, dan kamu juga tidak tahu kapan kontrak ibumu sama Tuhan di tanda tangan. Tiba-tiba saat kamu menghilang sebenarnya ibumu sudah tiada lagi. Nyesel kamu ya? Percuma. Ngerti gak? Jangan, benci. Aku kenapa sekarang belum bisa berdamai dengan dirimu? Tahu gak? Saat kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu, sebenarnya masalahnya bukan di kamu, bukan di ibumu. Karena setan itu tidak rela sesama manusia itu berdamai. Sebenarnya kamu itu lagi ditunggangin oleh setan agar ingat kejelekannya ibumu, kejelekannya ibumu. Supaya kamu membenci dia terus-terusan. Sampai tidak ada maaf bagimu. Dan saat ibumu meninggal dunia pun, kalau bisa kamu jangan pernah memaafkan ibumu. Akhirnya dendam kamu bawa selamanya. Yang menang siapa? Setanelondok. Kamu itu sedang ditunggangin rasa benci yang sebenarnya bukan kamu yang membenci. Kamu sedang ditunggangin sayang. Jangan. Jangan mau diperalat oleh setan. Setiap kali aku cari tahu tentang ibuku, tetangga-tetangga aku itu kayaknya aku berlelah di bubis. Dok, masalah hati tidak perlu menanya persetujuanmu kan. Kamu boleh membenci perlakuan ibumu. Kelakuan ibumu kalau benci. Tapi bukan berarti kamu membenci sosok-sorang ibu sayang. Benar nggak sih? Saya takutnya nih, ibumu pergi dan kamu tinggal getuh. Iya, karena kamu sedang ditunggangin oleh setan-setan terkutuk tadi, dok. Setan itu tidak akan mengizinkan manusia dan manusia berdamai. Maka yang ada dalam pikiran kita adalah yang jelek-jelek terus. Kenapa sih Miss Buyuni tidak pernah membenci orang yang membenci saya? Karena saya tidak ingin ditunggangi oleh setan. Saya nggak mau. Saya ketemu sama orang yang membenci saya, yang menghajar saya, menghujat saya. Saya nggak benci sama dia kok. Kalau saya sama membenci dengan dia, berarti apa bedanya saya dengan dia? Benar nggak sih? Kamu itu mengingin memaafkan ibumu, tapi kamu nggak rela ibumu sama laki-laki lain. Ya itu cara setan bergerak, dok. Itu cara setan. Untuk kamu tidak berdamai dengan keluargamu. Itu caranya. Paling utama satu, tanyakan pada dirimu sendiri. Kebencianmu lebih penting atau ibumu lebih penting? Itu aja sih. Jika ibumu lebih penting, jika kamu punya utang atas kehidupanmu, atas ibumu, bayar sekarang, mumpung belum terlambat. Perkara ibumu menghianati bapakmu, itu urusan mereka berdua. Kamu hanya seorang anak, tidak berhak ngurusin rumah tangga keluargamu. Ngerti? Jadi sama sekali kamu tidak berhak menghakimi atas perlakuan ibumu. Tapi ingat, ibumu menghianati bapakmu, tapi ibumu tidak pernah menghianatimu. Ngerti? Aku juga dipohongin. Itu urusan ibumu, sayang. Yang penting kamu tidak membohongi ibumu. Tidak perlu meminta ibu menjadi baik. Saya hanya meminta kamu menjadi anak yang baik. Karena saat kamu memaafkan ibumu, sementara itu hatimu yang damai, rejekimu damai, hartamu damai, kesehatamu damai, kamu mendapatkannya lebih. Saat kamu membenci, kamu sedang kehilangan segalanya. Yakin setelah kamu telpon Miss Yuni dan katakan saat setan itu nyusup di otakmu sedikit saja mengatakan, eh kamu jangan damai, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Dulu bapakmu mati itu loh, ibumu selingkuh. Itu setan yang bisikin kamu, sayang. Itu setan. Ngerti nggak? Biar hawanya benci. Karena gini loh mbak, ada setan itu yang diciptakan untuk mengganggu rumah tangga. Nggak anak damai nih. Saat kamu berbicara dengan suamimu, itu tukaran. Saat kamu telponan sama ibumu, tukaran. Kenapa? Yang menunggangi mau setan-setan, mau nggak pingin damai. Yang menang setan nih. Yang sedang mencintaimu itu setan. Apapun yang membuat kamu menangis, apapun yang membuat kamu tidak damai, itu semua dari mahluk halus-halus yang nggak jelas. Tapi apapun yang bisa membuat kamu damai, itu semuanya dari Tuhan. Ngerti? Lepaskan pengampunan pada ibumu. Yakinlah hidupmu lebih damai. Yakin saat kamu bisa berdamai dengan ibumu, saat kamu bisa memaafkan ibumu, bukan dia yang mendapatkan kedamaian, tapi kamu yang mendapatkan kedamaian. Ngerti? Jadi, jangan izinkan untuk membenci orang lain. Ini Juni dah ngomong, uang aku, aku ketemu wangnya nggak benci, aku malah garuh. Kenapa? Karena saya tidak izinkan setan itu menguasai hatiku, Mbak. Biarkan orang lain membenci saya. yang penting saya tidak membenci dia. Benar nggak? Pastikan, itu urusan mereka, Mbak. Urusan kita, damai. Ngerti nggak, sayang? Bisa nggak, damai dengan diri sendiri? Aku pengennya damai dengan diri. Aku pengennya. Sekarang pertanyaannya, lebih kuat kamu atau lebih kuat setanye, Ngunai, Ngunai, Ngunai. Hanya saja egomu, ambisimu, amaramu saat ini sedang ditunggangin oleh setan. Ngerti? Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, aku sayang. Ingat surga di telapang kaki, Ibu, sayang. Oke, aku sayang. Aku sayang. Oke. Terima kasih, Mbak. Bicara dengan seorang Ibu, saya mudah untuk berbicara ya. Tapi saya pernah di tahap itu, saya berdengar dengan Ibu. Saya bisa-bisa, setiap kali saya berbicara damai dengan Ibu, saya pasti, emosi saya tersulut-sulut. Tapi saya damai dengan diri saya, dan mengatakan bahwa, apa yang saya cari? Saya bisa punya uang banyak, punya suami yang baik, anak-anak yang baik, tapi saya tidak baik sama Ibu saya. Apa artinya hidup saya bergelimang harta, bergelimang kasih sayang dari anak-anak saya, tapi saya sangat membenci Ibu saya. Saya pernah di tahap itu, dan saya menyatakan pada diri saya sendiri, bahwa saya tidak boleh dikuasai orang lain. Saya tidak boleh dikuasai lodeh rasa benci. Karena itu, saya memaafkan diri saya sendiri, dan saya datang ke Ibu saya, meminta maaf. Karena mungkin masih keegoisan saya zaman dahulu kala, dan saya mampu memaafkan diri saya. Bukan salah Ibu saya, bukan salah orang tua saya, tapi salah saya yang selalu mepentingkan diri sendiri, dan tidak memikirkan, apa yang dipikirkan oleh orang tua saya. Dan sekarang, saya sudah tua, saya tahu apa yang Ibu saya khawatirkan, dari zaman dahulu kala. jadi, jangan ke bawah emosi ya teman-teman, karena emosi akan menghancurkanmu. Emosi akan membuatmu merasa lulung lantap, dan kita tidak berdaya untuk menguasai diri sendiri. Keegoisan membuat kita binasa. Intinya adalah, amarah itu tidak ada gunanya.